Teman-teman sebagian tahu bahwa melukis itu adalah salah satu keseharian saya. Jadi di samping menunggui lafani berlatih bola voli, melakukan kegiatan yang lain, membaca, menulis, menonton televisi, setiap hari saya melukis. Ini saya niatkan untuk mengembangkan diri saya insya Allah makin menguasai dunia seni lukis. Juga cara saya untuk melakukan kegiatan yang membawa kedamaian di hati saya. Teman-teman sebagian tahu bahwa melukis itu adalah salah satu keseharian saya. Jadi di samping menunggui lafani berlatih bola voli, melakukan kegiatan yang lain, membaca, menulis, menonton televisi, setiap hari saya melukis. Ini saya niatkan untuk mengembangkan diri saya insya Allah makin menguasai dunia seni lukis. Juga cara saya untuk melakukan kegiatan yang membawa kedamaian di hati saya. Ini sebuah pemandangan di Eropa. Indah, ada padang rumput, ada cemara, perbukitan baik yang tepi dekat maupun yang tepi jauh. Dan langitnya pun menunjukkan suasana menjelang senja. Ini saya ambil karena dimanapun, baik di tanah air kita maupun di luar negeri, alam itu ciptaan Tuhan. Kita harus menyenangi alam semesta, menyenangi bumi kita sambil pandai merawatnya, menjaganya. Jangan sampai terganggu dan rusak. Ini sepenuhnya imajinasi saya. Mungkin tidak ada foto yang menunjukkan apa yang saya lukis ini. Dan lukisan ini saya beri nama The Secret of God's Power. Saya memiliki pemikiran, mungkin juga imajinasi saya bahwa jika Tuhan berkehendak, Allah berkehendak, apapun yang seolah-olah tidak mungkin terjadi di dunia ini, terjadi. Kalau melihat ini, ini adalah suatu medan yang luas, kering kerontang, tidak ada air berpuluh-puluh kilometer perbukitan dengan berbagai corak. Tiba-tiba di lereng bukit merah ini, di atas bukit coklat yang terjal ini, ada mata air, ada sendang, semacam sendang kahuripan. Ada dua pohon dan sejumlah rumputan. Sepertinya impossible. Dalam alam seperti ini ada sekali lagi sendang, mata air, dan juga sebutlah kehidupan. Tapi terjadi. Kita harus percaya kepada kebesaran Tuhan, kekuasaan Allah. Ini adalah pemandangan pagi hari, sekitar jam 7 pagi, di gunung Merapi dan Merbabu. Merbabu yang sebelah sini, Merapi yang sebelah sini dari kejauhan. Ini diambil atau saya ambil dari foto yang dijepret oleh almarhumah Ibu Ani pada tahun 2011 dari atas pesawat. Karena Ibu Ani dulu sambil melakukan penerbangan tidak lepas dari kameranya dan sering mengabadikan dari atas pesawat yang sedang terbang. Saya lupa kegiatan saya apa waktu itu karena masih memimpin Indonesia. Tetapi ini indah, biru langitnya seperti ini, awan seperti horizontal baik yang di kejauhan maupun yang dekat. Yang dekat, yang membentang di sepanjang lereng gunung Merbabu dan Merapi. Ini boleh dikatakan lukisan minimalis, malam hari, ada bulan purnama, ada bintang yang bergemerapan, awan putih kena refleksi dari sinar bulan, dan kemudian ada siluet, baik siluet padang rumput maupun pohon yang ada di tengah ini. Ini kerap kita jumpai di negeri kita sendiri, tengah malam atau saat bulan purnama, full moon, pemandangan yang indah. Ini juga imajinasi saya sendiri. Dari kejauhan tentunya, Gunung Lawu, Jawa Tengah. Suasananya menjelang senja. Ada pancaran sinar matahari yang dikelilingi oleh awan keguningan dan juga awan-awan yang halus. Kita lihat di atas Gunung Lawu, ada kabut di bawah, kemudian ini ada pesawahan. Ini belum selesai, belum rampung. Masih harus saya selesaikan hari ini, mudah-mudahan hari ini juga selesai. Inilah teman-teman, sebagai laporan saya, karena saya tahu melalui Instagram almarhumah Ibu Ani, banyak yang mengikuti dan selalu memberikan komentar. Terima kasih komentar-komentarnya. Saya dilapori meskipun tidak saya baca satu persatu, tetapi karena saking banyaknya. Tapi inti sarinya dan dibaca oleh staf saya, oleh Bung Osi, dan juga beberapa komentar saya dengarkan setelah disampaikan oleh Bung Osi, staf pribadi saya. Itu saja. Terima kasih. Saya sudah menyita waktu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you. Terima kasih telah menonton!